Pusaka Pedang Embun Jilid 13 Hei, ada apa tanya Li Eng Eng, ia heran atas sikap Seng Kekasih yang masih bengong. Maikluk-makluk itu apakah Tit Liei mengetahui asal-usulnya? Li Eng Eng mengangkat kepala, ia menatap wajah Seng Toako, tanyanya. Macluk apa? Ah, 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 kini Liong Ho yang menjengkitkan kepalanya, ia heran mengapa Seng Sutit ini tidak mengetahui tentang munculnya maikluk-makluk merah tadi. Sebenarnya Li Eng Eng tidak mengetahui munculnya maikluk merah yang telah menghancurkan markas Gou Kong Nia, karena begitu tubuhnya dikempit oleh Liong Ho, ia mengetahui Seng Toako yang menolongnya, dibiarkannya tubuhnya ditenteng terbang, sedang matanya meram, Ia merasai betapa nikmatnya dalam pondongan Seng Kekasih, hingga tak melihat munculnya beberapa bayangan merah, hanya di telinganya yang masih mendengar suara letusan, tapi ia tidak mau ambil pusing semua itu. Maikluk merah tadi yang datang menyatroni Gou Kong Nia, berkata lagi Liong Ho, oh oh, jadi mereka datang bertanya Li Eng Eng. Bukan datang saja, bahkan sudah membasmi seluruh anggota Gou Kong Nia, dan menghancurkan markas mereka, jawab Liong Ho. Cietai pengetanja Li Eng Eng, apakah biang berandal itu juga berhasil dibunuhnya? Entahlah. Aku kurang memperhatikan, jawab Liong Ho, eh, Sutit apakah selama tiga tahun ini kau pernah berjumpa dengan Kun Senin Moong Teng Kielang atau gurunya Kun Si Moong Guat Leng? Li Eng Eng menggeleng kepala, katanya, semenjak enam bulan belakangan ini aku tidak pernah mendengar lagi jejak kedua iblis itu melakukan penculikan ikan, tapi semenjak lenyapnya jejak Kun Si Moong maupun suhunya, munculah itu manusia aneh yang menyebutkan dirinya dari golongan kupu-kupu merah. Gerak-gerik mereka sangat misterius, sukar dijejaki maksud tujuan mereka berkeliaran dalam rimba persilatan, kalau kasaksikan sendiri, barusan mereka menghancurkan gerombolan berandal Raja-Raja Gunung Gou Kong Nia, kita bisa menilai bahwa mereka adalah satu golongan ksatria. Tapi kemisteriusan gerak mereka sangat memusinkan kepala, pada 15 hari yang lalu mereka menyatroni Butong Pai, memberikan ultimatum, agar partai Butong segera dibubarkan, serta ketuanya segera mengumumkan pembubaran itu ke seluruh lapisan rimba persilatan. Kalau sampai pada tanggal bulan 7 nanti Butong Pai belum mengumumkan pembubaran partai, golongan kupu-kupu merah akan segera membumi. Hanguskan partai Butong Pai serta membunuh seluruh anak murid yang masih berdiam di Gunung Butong San tindakan ancaman mereka tidak sampai di situ saja, seluruh partai-partai rimba persilatan telah diberikan surat ultimatum untuk tidak turut campur dalam setiap tindak yang mereka lakukan, Jika tidak, mereka tidak akan sungkan-sungkan untuk menghancurkan seluruh kekuatan rimba persilatan yang ambil dalam sengketa dengan mereka. Tidak terkecuali Gunung Liong Hong San, Cheng Le Chin Jin beberapa hari ini juga menerima surat ancaman untuk tidak turut campur dalam segala tindakan yang dilakukan mereka. Kupu-kupu merah gumam Liong Hong, mereka sebetulnya makhluk macam apa? Huh dengus liengeng. Mereka hanyalah terdiri dari kaum wanita, dengan mengenakan pakaian kulit tipis berwarna merah, entah bahan apa yang mereka buat untuk pakaian mereka, seakan-akan mereka itu seperti makhluk berwarna merah, hingga tampak jelas lekuk-lekuk liku tubuhnya, kalau ditilik dari bentuk potongan mereka, ku kira mereka itu adalah gadis-gadis remaja. Apakah sutit pernah melihat jelas mereka MMM, pada sebulan berselang, orang-orang Gou Kong Nia di bawah pimpinan Chie Tai Peng sendiri menyerang Piao Ki Ayahku di Sin Chiu Hu, ketika pihak ayahku dalam keadaan terjepit menghadapi keroyokan mereka, entah dari mana datangnya dengan mendadak muncul beberapa puluh. Bayangan merah, mereka membantu pihak ayah mengusir mereka, maka dengan peristiwa itu, aku penasaran untuk menyelidiki bukit Gou Kong Nia yang sudah beberapa kali diselidiki oleh Su Hu, tapi selama itu Su Hu tidak pernah menemukan tanda-tanda yang mencurigakan, maka aku sendiri datang mengadakan penyelidikan dan akhirnya aku tertangkap. Seterusnya Li Eng Eng juga menceritakan bagaimana jalannya pertempuran di dalam pesanggerahan Gou Kong Nia kepada Li Yong Hou. Li Yong Hou mendengar keterangan Seng Kekasih hanya mengangguk-anggukan kepala. Dengan adanya peristiwa di Sin Chiu Hu itu, berkata lagi Li Eng Eng, mereka memperkenalkan diri sebagai golongan kupu-kupu merah, juga memberikan ultimatum secara halus agar kita jangan turut mencampuri segala tindakan yang dilakukan mereka. Jika tidak menghendaki kehancuran total. Sungguh sombong Gou Mam Lyong Hou. Toh aku, berkata lagi Li Eng Eng, tanggal. Bulan tujuh masih satu bulan, ku kira masih. Keburu kita untuk pergi ke Butong Pei untuk menyaksikan apa yang mereka bisa buat di sana, kalau perlu kita juga membantu pihak Butong Pei. Sedang suhu menurut keterangannya akan menuju ke sana setelah menyambangi beberapa kawan. MMMM, Lyong Hou masih malas mengangkat kepalanya di dada si gadis, ia masih. Tetap menyandarkan kepala itu di dada Seng Kekasih yang empuk padat berbau harum. Sudahlah. Kita jangan berlarut-larut di sini nanti bisa. Tanda petik. Bisa naik sepaning potong Lyong Hou tertawa kecil. Hii, Li Eng Eng mencubit paha Seng Kekasih yang mulai kolokan. Ayoh, tangan Li Eng Eng mendorong pundak Lyong Hou perlahan. Tapi pipi Lyong Hou segera digeser-geserkan ke jari halus Lyeng Eng yang mendorong pundak, ia masih tetap segan bangun. Bahkan kakinya kini sudah ditumpangkan di atas paha Lyeng Eng. Tiba-tiba terdengar suara alunan irama musik sayut-sayut datang terbawa angin dari arah pethang chiep. A-a-a-a, lagi-lagi suara itu gumam Lyeng Eng. Bunyi apakah itu tanya Lyong Hou heran. Irama mandolin. Hayoh, cepat kejar iblis itu. Begitu selesai ucapannya, begitu pula tubuh Lyeng Eng bergerak bangun, ia tidak memperdulikan Lyong Hou, segera bergerak ke arah pethang chiep, di mana terdengar datangnya suara irama mandolin tadi. Lyong Hou terkejut bercampur heran, dalam hatinya berpikir, iblis apalagi yang muncul di siang hari bolong. Tapi ia tidak mau berpikir panjang tubuhnya meletik bangun mengejar ke arah larinya Lyeng Eng, sambil berlarian ia bertanya, Sutit, iblis apakah? Lihat saja nanti potong Lyeng Eng. Tak lama mereka sudah tiba di pethang chiep. Di tengah hari bolong itu keadaan pethang chiep panik tidak keruan, orang-orang berlarian kian kemari menjerit histeris, tapi suara mandolin telah lenyap. Di beberapa rumah penduduk terdengar ratap tangis. Beberapa orang yang lalu-lalang di jalan mereka dapat melihat keadaan pakaian Lyong Hou yang mengenakan pakaian kulit macan, tapi mereka tidak menjadi gentar ataupun panik karena menampak di sebelah Lyong Hou berjalan merendengi seorang gadis cantik berpakaian sutra putih. Lyeng Eng tidak memperdulikan kehirup pikukan orang-orang itu, ia terus berlarian laksana bayangan setan menuju ke utara di mana terdengar lenyapnya suara mandolin. Sebentar saja mereka sudah jauh meninggalkan pethang chiep mendaki ke arah bukit-bukit pegunungan. Tiba-tiba, kelut, kelut, kelut. Beberapa bayangan merah meluncur datang mengurung tubuh Lyong Hou dan Lyeng Eng. Lyong Hou dan Lyeng Eng masih berlarian, tiba-tiba muncul beberapa puluh bayangan merah mengurung dengan posisi berlari mengikuti arah mereka. Maka cepat mereka menghentikan langkah. Begitu langkah mereka terhenti, bayangan merah itu pun menghentikan langkahnya pula. Kini mereka berdiri berputar mengurung Lyeng Eng dan Lyong Hou. Kupu-kupu merah. Cepat kalian minggir bentak Lyeng Eng. Salah seorang dari rombongan kupu-kupu merah yang menjadi pemimpin rombongan berjalan maju, tampak tubuh itu merah seperti sesosok tubuh makhluk berwarna merah telanjang bulat tidak berpakaian. DKW. Lyong Hou menatap memperhatikan orang yang jalan mendatangi dengan gayanya lenggak-lenggok, tampak bagian buah dadanya membusung dua bukit yang juga rata berwarna merah. Sedang di bagian selangkangan antara kedua pangkal pahanya jelas menonjol segumpal daging juga rata berwarna merah sama dengan kulit bagian lainnya. Wajahnya tampak merah beku. Tiba di hadapan Lyeng Eng ia berkata, tidak perlu kau kejar setan mandoli itu, jejaknya tidak mungkin bisa kalian kejar. Siapa setan mandoli itu? Tanya Lyong Hou, dan kalian makhluk-makhluk aneh dari mana? NGG. Gadis merah mendengus, setan mandolin adalah iblis wanita yang baru muncul, setiap kali ia memakan korban, selalu memainkan alat mandolinnya. Memakan korban tanya Lyong Hou, apa? Tanda petik. Kau juga harus hati-hati, mungkin kau juga kelak akan menjadi korban dari si iblis mandolin potong si wanita merah, iblis itu senang sekali mencari laki-laki perjaka, diperasnya tenaga kelakian si perjaka untuk disalurkan ke dalam tubuhnya, melalui hubungan seks yang dipaksakan, tidak seorang laki-laki pun bisa menghindar dari cengkeraman si iblis mandolin. Seks dipaksa tanya Lyong Hou heran, bagaimana terjadinya? Hei, apakah kau yang bernama Lyong Hou? Tiba-tiba si wanita merah bertanya, ia tidak menjawab pertanyaan Lyong Hou. Lyong Hou mengangguk, dari mana kau tahu aku bernama Lyong Wang? Segala apa aku tahu, bukankah kau juga pernah ditipu oleh seorang nenek yang mengaku bernama Sian, hingga kedua bilah pisau belati mulanya dibawa lari olehnya, yang bukan lain adalah Kim Nimar Moong Gwat Leng, Guru Kunse Moong Teng Kielang. Hebat puji liengeng, golongan kalian baru muncul beberapa bulan saja, tapi kalian sudah bisa mengetahui peristiwa yang terjadi pada tiga tahun yang lalu. Bukan saja apa yang terjadi pada tiga tahun yang lalu, bahkan peristiwa tragis pada 20 tahun yang menimpa sepasang pendekar Budiman Tio Ban Lyong. Kami tahu jelas beberapa bagian titik. Titik. Tanda petik. A.Y.A.A.A.A.A.A.A.A.A. Lyong Hou mundur selangkah. Ia menatap sepasang sinar mata wanita tadi. Tidak terkecuali liengeng, matanya memandang tajam ke arah wanita itu. H.M.M.M., kau Lyong Hou. Sebagaimana partai-partai rimba persilatan telah kuberi ultimatum untuk tidak turut campur dalam segala sepak terjang golongan kupu-kupu merah, maka pada kesempatan ini kuharap kau tidak campur urusan-urusan yang akan kami lakukan. Apakah urusan Butong Pei tanya liengeng? Bukan saja Butong Pei tapi juga menyangkut beberapa partai lainnya, kalau mereka membangkang untuk membubarkan diri, kami tidak segan-segan mengambil tindakan yang diluar perikemanusiaan. Kalian sebetulnya siapa tanya Lyong Hou? Dendam permusuhan apa antara kalian dengan partai-partai rimba persilatan itu? Sementara belum bisa diterangkan, berkatapulasi perempuan merah. Hanya yang perlu kau perhatikan, jangan sekali-kali kau turut campur gerakan kami agar tidak menyesal di kemudian hari. Hektometer, kau sungguh jumawa, apakah ilmu kepandayan kalian saja yang bisa membuat diri kalian malang melintang di rimba persilatan, tanpa ada seorang yang bisa menghalangi? Untuk masa ini begitulah jawab si perempuan merah. Tiba-tiba saja tubuh Lyong Hou melejit tangannya dijulurkan menyambar muka wanita tadi. Wanita itu mengetahui maksud sambaran tangan Lyong Hou, tentunya si pemuda ingin mencopot kedok kulit pada mukanya, tangan kanannya diangkat memapaki datangnya sambaran tangan Lyong Hou. Beruk. Tanda petik. Terdengar benturan dua kekuatan, tubuh Lyong Hou mental balik ke tempat semula di mana ia berdiri. Sedang si wanita merah dengan senyum tanpa seri, masih tetap berdiri tegak di tempatnya. Diam di tempatmu tiba-tiba wanita merah itu membentak ke arah Li Engeng. Li Engeng turut menyaksikan perbuatan Lyong Hou yang menubruk wanita itu, ia juga mempunyai pikiran sama, wanita ini pasti mengenakan kulit kedok tipis, maka setelah Lyong Hou berhasil dipukul mundur, cepat ia bergerak menubruk untuk mencopot kedok wanita itu tapi baru saja tubuhnya bergerak, tiba-tiba si wanita merah membentak, dan entah bagaimana, Li Engeng tidak bisa maju, seakan timbul satu kekuatan yang tak tampak menahan maju tubuhnya. Lyong Hou merasa penasaran, didorong mundur oleh gerakan tangan si wanita merah segera menyerang maju kembali. Tapi baru saja kakinya melangkah maju si wanita merah itu menjulurkan tangan ke muka dengan tapak tangannya terkembang menahan datangnya tubuh Lyong Hou. Mendadak, seperti ada satu kekuatan yang menahan majunya Lyong Hou, keadaannya seperti dengan keadaan Li Engeng. Tubuh Lyong Hou tiba-tiba terjungkel ke belakang. Ah ya ah ah! Si wanita merah terkejut. Tidak kalah terkejutnya Li Engeng, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, tubuhnya masih tertahan oleh kekuatan yang menghalang gerak majunya. Belum lagi hilang terkejutnya si wanita merah, tubuh Lyong Hou yang terjungkel ke belakang tiba-tiba meletik bangun, ia mendorong kedua telapak tangannya. Biur! Satu kekuatan laksana air bah mendorong mendobrak setiap penghalang meluncur keluar dari telapak tangan Lyong Hou. Tubuh si wanita merah tergetar menahan dorongan kekuatan tadi. Tak lama ia melesat ke udara menghindari datangnya serangan yang sangat luar biasa. Begitu tubuh wanita merah meluncur ke udara, kekuatan angin serangan Lyong Hou meluncur terus, membentur tiga orang wanita merah yang mengurung yang tadi berdiri di belakang pemimpin mereka, tubuh mereka melayang terpentalan ke semak-semak melukar. Hihihihihi, haihai, di tengah udara si wanita merah tertawa mengikik, lalu tubuhnya meluncur kembali ke tanah. Em-em-em, boleh juga tenaga dalammu sudah lumayan, berkata lagi si wanita merah. Ehehehehe, eh, tunggu. Sabar. Jangan menyerang lagi. Lyong Hou begitu menampak si wanita merah telah berdiri kembali di depannya, Ia segera menggerakkan tangan untuk menyerang, tapi keburu dicegah oleh si wanita merah, maka Liong Ho pun tidak melanjutkan serangannya. Liong Ho berkata lagi si wanita merah, ilmumu hebat, tapi untuk membalas sakit hati orang tuamu, kau masih memerlukan sebilah pedang, itulah pedang embun. Sebelum kau mendapatkan pedang itu, jangan harap kau bisa membalas sakit hati orang tuamu, meskipun kepandainmu sudah mencapai taraf yang tinggi, tapi lawan awanmu adalah manusia yang memiliki kekuatan tenaga luar biasa, di antaranya terdapat beberapa manusia iblis yang berilmu gaib. HMM, lebih baik kau jangan ngoceh bertele-tele, cepat buka kedokmu, aku ingin lihat wajah aslimu. Tanda seru kata Liong Ho, apakah kau tidak menginginkan kedua bilah pisau belatimu itu berkata si wanita merah. Mendengar perkataan itu, Liong Ho berdiri mematung, telinganya seakan mendengung, kata-kata itu menusuk telinganya. Hai, jangan mematung. Cepat jawab, apakah kau menginginkan kembali pisau belatimu berkata lagi si wanita merah. HMM, dengus Liong Ho, cepat kau tunjukkan di mana jejak nenek Sian. Tidak perlu mencarinya, berkata si wanita merah, kedua bilah pisau itu telah berhasil kurebut dari tangan si iblis tua. Kalau begitu cepat serahkan berkata Liong Ho dengan nebaran dadanya yang keras. Si wanita merah tersenyum, tapi senyum itu tak sedap dipandang, terlalu dingin tak berseri. Kaki Liong Ho melangkah maju. Berhenti. Jangan maju lagi, berkata si wanita merah. Kau tahan nafsumu, jika kau menghendaki pisau belatimu itu mudah, asal kau bersedia memenuhi syarat-syaratku, bahkan bukan dua bilah saja, juga aku akan memberi hadiah sebilah yang berukir gambar pedang. Haa, jadi kau, kau telah memiliki ketiga pisau-pisau itu, kata Liong Ho tergetar. Bersediakah kau menerima syarat-syaratku bertanya si wanita merah? Sejenak Liong Ho tidak bisa menjawab, ia bingung, syarat-syarat apakah yang harus dipenuhinya untuk mendapatkan pisau-pisaunya yang mengandung petara hasia itu? Liong Ho melangkah berjalan ke samping Liong Ho, ia membisiki sesuatu di telinga si pemuda. Liong Ho menganggukan kepala, lalu katanya, sebutkan lebih dulu apa syarat-syaratmu nanti akan ku pertimbangkan. Huh, kau katakan dulu apakah bersedia menerima syarat-syarat itu berkata lagi si wanita merah. Gila bentak liengeng. Cepat. Kau katakan terima atau tidak syarat itu, aku tidak ada waktu untuk ngobrol lama-lama denganmu. HMM, tanpa segala macam syarat aku bisa mengambil pisau belati itu dari tubuhmu, kata Liong Ho marah. Kau lihat si wanita merah mengangkat tangan ke atas. Di tubuhku tak terdapat apapun, bila mana kau tidak segera menyatakan menerima syarat aku akan segera pergi dari tempat ini, dan pisau-pisau itu akan ku berikan kepada siapa saja yang bersedia menerima syaratku tanpa syarat. Syarat tanpa syarat. Sial Gumam Liong Ho. Ya, syarat tanpa syarat berkata si wanita. Merah, dan kau jangan coba-coba main gila. Meskipun kau berhasil mebekuk tubuhku, tapi, jangan harap selama hidup kau bisa mendapatkan pisau-pisaumu, setiap setengah li dari jarak tempat ini, di sana sudah menunggu seorang anggota kupu-kupu merah, bila mana terjadi bencana terhadap diriku, mereka segera melaporkan semua ini kepada kau cu kami, dan kau cu kami bisa segera menghancurkan pisau-pisau belati itu atau menyerahkan kepada seorang iblis salah satu dari musuh pembunuh ayahmu, nah jika sudah demikian apa yang bisa kau katakan, juga sudahkah kau mengetahui siapa apa musuh-musuh ayahmu itu? Golongan kami mengetahui jelas duduk perkara ini. Mendengar penuturan itu hati lionghou tergerak, selama ini ia belum mengetahui siapa pembunuh ayah ibunya, kemana lenyapnya seng orang tua, kini dihadapannya muncul orang-orang berkulit merah yang mengetahui seluk-beluk tentang lenyapnya seng ayah, ia menatap ke arah liengeng, tatapan itu dibalas dengan anggukan, yang menyatakan lionghou boleh menerima syarat, apa boleh buat. Jika perlu kelak sesudah mendapatkan pedang embun ia toh bisa berbuat sesuka hatinya, malang melintang tanpa ikatan atau tekanan dari golongan manapun maka setelah berpikir demikian lionghou berkata, baik aku terima syaratmu. Nah dengar baik-baik, syarat pertama, kau tidak diperkenankan turut campur dalam urusan butong pi dan segala akibat yang ditimbulkan dari tindakan kami terhadap partai tersebut. MMM, syarat lainnya tanya lionghou. Syarat kedua, bila mana kau telah mendapatkan pedang embun, harus bersedia bekerjasama dengan golongan kami. MMM. Tanda petik. Bagaimana apakah kau sudah mengerti tidak, aku tidak mengerti syarat-syarat gila. Mu. Tanda petik. Cukup, mengerti atau tidak itulah yang harus kau lakukan, nah sampai pada tanggal bulan di Gunung Butong, kalian tunggu kami di sana. Hei, kau juga harus segera membekuk keleng-leng paksu, daripadanya kau akan mendapatkan keterangan-keterangan, siapa-apa yang turut dalam pembunuhan terhadap payahmu, jika ia tidak mau membuka suara, siksa saja, jika perlu langsung bunuh. Selesai ucapannya, tubuh si wanita merah melejit ke udara diikuti oleh beberapa orang rombongan anggotanya, meninggalkan semak melukar. Singkatnya cerita, tanggal bulan sudah tiba. Hari masih terlalu pagi, burung-burung masih ramai berkicau, suara gerengan binatang buas terdengar di sana-sini, tampak seorang pemudi berpakaian sutra putih dan seorang pemuda mengenakan pakaian kulit macan berlarian mendaki ke atas puncak Gunung Butong San. Halimun masih tebal diterjang dua sosok tubuh yang berlari pesat membuyarkan halimun yang menebal di bukit pegunungan. Dari jauh, tampak bangunan megah berdiri angker di puncak gunung, itulah kelenteng partai Butong Pei. Memasuki pintu gebang, di sana bergelimpangan mayat-mayat tosu yang sudah membengkak, bau amis darah menusuk hidung. Keadaan suasana kelenteng Butong Pei sunyi senyap tidak ada seorangpun yang masih hidup, beberapa puluh mayat-mayat bergelimpangan di tanah. Dengan menggunakan pedang anglopo kiam liengeng memeriksa tubuh mayat-mayat yang menggeletak di tanah, dari tubuh-tubuh mayat itu tidak terdapat luka bekas bacokan atau tusukan pedang atau luka pukulan tangan. Kematian mereka sungguh sangat mengerankan. Entah dibunuh oleh ilmu atau senjata apa, sampai detik itu, liengeng belum menemukan tanda-tanda. Meninggalkan mayat-mayat yang membengkak, liengeng berjalan masuk ke dalam kelenteng diikuti liong hou. Kamar demi kamar, ruangan demi ruangan diperiksa oleh mereka, di sana tak tampak manusia hidup, keadaan dalam kelenteng sama dengan keadaan di luar, mayat-mayat yang membengkak menggeletak di setiap langkah. Arah A-A-A. Butong kiam hek, tiba-tiba liengeng berteriak. Langkahnya diayun ke arah tubuh mayat yang saling tindih dengan pedang di tangan. Baru saja liengeng mendekati ke tubuh mayat-mayat itu, tiba-tiba dari luar melesat masuk sesosok bayangan, kemudian disusul pula oleh beberapa langkah kaki yang berlari masuk mengikuti langkah kaki sesosok bayangan yang terdahulu. Suhu teriak liengeng. Apa kalian temukan, baru saja kata-kata itu sampai di pintu, Sin Kiong Kiamong Pek Chiao menatap ke arah liong hou yang sedang berjongkok memeriksa mayat-mayat itu. Arah A-A-A-A, terdengar suara Paitet Sin Kai. Kau bocah ee, eh, kau liong hou. Ternyata baru pertama kali ini rombongan Paitet Sin Kai mengetahui rahasia tentang si pemuda yang berpakaian kulit macan ternyata di ala liong hou. Si pengemis cilik hou hou yang sejak tadi memperhatikan liong hou yang jongkok memeriksa mayat-mayat para tosu butong pih ia belum mengenalinya, setelah suhunya berkata tadi barulah ia tahu bahwa pemuda yang berambut gondrong mengenakan pakaian kulit macan adalah liong hou. Tau aku, teriak si pengemis cilik hou hou. A-A-A-A-A, kalian juga datang berkata liong hou mendongakan kepala. Hebat ilmu kepandaian si kupu-kupu merah, mayat-mayat ini mati tanpa luka, entah ilmu apa yang mereka gunakan. Kupu-kupu merah tanya Ong Pek Chiao, bukankah mereka akan datang pada hari ini? Menurut tanda-tanda mayat-mayat ini mereka sudah mati sejak 4 hari yang lalu. Pasti mereka mengetahui kalau kita akan datang membantu bu Tong Pei. Untuk tidak melibatkan diri kita dalam urusan ini mereka telah memajukan waktu yang ditetapkan, berkata liengeng. Tapi tindakan mereka sungguh keterlaluan, em-em-em, tidak ada seorang pun yang hidup. Bu Tong Pei mengalami kehancuran total hi-hi-hi-hi. Tanda petik. Tiba-tiba terdengar suara tertawa yang milengking garing, kemudian disusul dengan suara yang halus merdu. Kalian jago-jago rimba persilatan cepat keluar meninggalkan kelenteng ini, jangan sampai terlambat. Tanda petik. Kau tunjukkan rupamu, bentak liengeng. NGG, jangan banyak bicara di dalam, cepat. Kelenteng ini akan segera meledak. Cepat keluar lionghou memberi peringatan, ia maklum kata-kata suara tadi bukan kata-kata gertakan, tentu itulah salah seorang anggota kupu-kupu merah. Bertepatan dengan melesatnya para jago meninggalkan kelenteng itu, maka terdengar suara-suara ledakan yang menggema menggetarkan tanah di sekitarnya. Lionghou, liengeng, ongpek, ciau dan paitek sin ki dengan muridnya si pengemis cilik hoho jumpalitan menggelinding jatuh ke bawah gunung, mereka menghindari ledakan-ledakan yang baru saja meledakan kelenteng butong pei. Tak lama asap mengepul ke udara, kelenteng butong pei runtuh menjadi puing-puing. A-a-a-a-a-a-a-a-a di mana dia tanda tanya terdengar si pengemis cilik hoho berteriak. Wajah liengeng berubah, ia celingokan mencari jejak lionghou tapi bayangan si pemuda sudah lenyap. Ke mana perginya liongwang? Ketika tubuh lionghou jumpalitan ke bawah gunung menghindari letusan-letusan kelenteng butong, tiba saja tubuh si pemuda terayun terbang. Liong Ho sendiri begitu merasakan tubuhnya terangka terbang ia berusaha memberatkan tubuhnya, tapi usahanya sia-sia karena daya tarikan yang menarik tubuhnya ke udara kuat sekali, tubuh itu terumbang ambing terbang di antara batang-batang pohon. Beruk. Tanda petik. Tiba-tiba Liong Ho amruk di tanah. Secepat itu pula Liong Ho meletik bangun. Di hadapannya berdiri berbaris wanita-wanita berkulit dan berwajah merah dua di kanan dan dua lagi di sebelah kirinya. M.M.M. Permainan apa pula yang kalian akan tunjukkan? Cepat serahkan pisau-pisau belatiku menurut perjanjian. Setelah menggulung masing-masing tali tenur merah yang tadi digunakan untuk mengait tubuh Liong Ho dan menyesapkan di sisipan rambut-rambut mereka, salah seorang berkata, Liong Ho kau ikutlah kami untuk menerima pisau-pisau belatimu. Tipu muslihat apa yang kalian akan lakukan bentak Liong Ho? Bukan tipu muslihat, tapi. Tanda petik. Tapi apa potong Liong Ho tidak sabar? Pisau-pisau itu tidak berada di tubuh kami, jika kau menghendakinya, ikut kami, itu pun terserah padamu, dengan sukarlah mengikuti jejak kami, ataukah kami akan menggunakan tenur-tenur merah ini untuk menyeret tubuh muslih wanita merah berkata dengan menunjukkan tali tenur berwarna merah yang sudah tergulung, di ujung tali tenur itu terdapat kaitan. Tadi ketika Liong Ho masih berguling-gulingan, keempat wanita merah memancing tubuh Liong Ho, setiap kaitan tepat mengenai pakaian belakang Liong Ho yang terbuat dari kulit macan, maka dengan mudah keempat wanita itu menarik tubuh si pemuda, mereka berlompatan di atas dahan-dahan pohon yang berjejer di tepi jalan yang mereka lalui, sehingga keadaan Liong Ho seakan terbang. Kalian sebangsa siluman gila kata Liong Ho? Kalian kira aku takut dengan segala macam tipu muslihat kalian, hayo jalan, apa yang akan kalian lakukan? Wanita merah yang berbicara dengan Liong Ho, menepuk tangan, kemudian ketiga wanita lainnya melesat pergi, gerakan mereka seakan kupu-kupu terbang berlompatan di atas dahan-dahan pohon. Liong Ho, ketahuilah, golongan kami dengan dirimu mempunyai kesulitan serta musuh yang sama, hanya sampai saat ini kami belum bisa berbuat apa-apa, elak setelah pedang embun kau dapatkan, kami akan membantumu menumpas musuh-musuhmu. Aku tidak butuh bantuan kalian, berkata Liong Ho. Hayo cepat, di mana pisau-pisau belati itu. Ikut aku. Berbarengan dengan ucapannya si wanita merah melesat menuju ke timur. Liong Ho mengikuti langkah larinya wanita merah tadi. Meskipun Liong Ho terlambat sedetik saja, tapi ia harus mengerahkan tenaga sepenuhnya untuk mengejar larinya si wanita merah, baru ia berhasil merendengi si wanita tersebut. Ilmu lari cepatmu boleh juga, kata si wanita merah. Kau sudah berhasil melatih ilmu di dalam lembah air terjun? Dari mana kau tahu? Tanya Liong Ho heran. M-m-m-m, setiap gerakanmu sudah lama kami ketahui, lama ketika kau baru saja terjun di dunia kau kau, suhu sudah mengetahui hal icualmu, bahkan urusanmu dengan lieng-eng, hi-hi-hi. Tanda petik. Kau ngoceh bentak Liong Ho. Perjalanan dilakukan siang malam, mereka berlarian di jalan hutan-hutan rimba, tidak pernah masuk kota, makan setiap hari hanya buah-buahan, atau minum sumber matu air jika perlu meminum air sungai. Pada hari ke-10 sejak terjadinya penghancuran partai Butong Pei, mereka tiba di tepi pantai yang berlamping curam. Terdengar deburan ombak membentur batu-batu karang yang bertebaran di tepi pantai. Liong Ho berdiri di tepi pantai, matanya menatap ke tengah lautan bebas. Lihat berkata si wanita merah sambil menunjukkan jarinya ke tengah laut. Liong Ho memandang arah yang ditunjuk oleh si wanita merah. Di tengah-tengah deburan ombak yang menggulung berbuih, nampak meluncur sebuah kapal layar berwarna merah mendatangi ke tepi pantai di mana mereka sedang berdiri. Angin laut bertiup kencang, rambut kedua orang yang berdiri tegak di tepi pantai riap-riap berkibar, suara deburan ombak tidak hentinya, sedang kapal layar merah masih meluncur mendatangi. Kini tampak kapal layar merah mulai menurunkan layar, gerakan lajunya terhenti, hanya tampak kapal itu bergoyang-goyang dihembus ombak yang turun naik. Tak lama, tampak sebuah perahu kecil dikayuh oleh tiga orang yang juga berkulit merah, rambut para pengayuh beriap-riapan ditiup angin. Perahu itu meluncur ke tepi pantai, kadangkala tampak membul di atas gulungan ombak kadangkala lenyap terhalang oleh ombak yang menggulung. Seakan perahu itu mendatangi timbul tenggelam di permukaan laut. Biur, biur. Kedua orang wanita merah yang mengayuh perahu kini lompat turun, mereka menyeret perahu ke pantai. Hayo, berkata si wanita merah sambil menarik tangan Liong Ho lompat turun dari atas tebing, lalu berlarian berlompatan di antara batu-batu karang menuju ke arah perahu kecil itu. Liong Ho hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh wanita-wanita merah itu, meskipun dalam hatinya penuh tanda tanya, siapakah dan dari manakah makhluk-makhluk aneh seperti ini dan apa yang akan dilakukan terhadap dirinya, tipu muslihat apalagi yang akan dialami si pemuda. Ketika telah sampai di atas kapal layar berwarna merah, maka sawah diangkat, layar terkembang mengarungi lautan bebas. Semua anak kapal terdiri dari wanita-wanita merah, jumlah mereka tidak kurang dari 30 orang. Di dalam kamar yang merupakan kamar kapten, di dinding-dinding ruangan terdapat macam-macam peta, sedang di sudut kanan terdapat meja persegi di atas mana terdapat gambar peta dunia, berikut ukuran-ukuran garis-garis vertikal dan horizontal, juga terdapat beberapa alat-alat pengukur jarak, teropong dan lain-lain. Sedang di tengah-tengah ruangan terdapat sebuah meja, di belakang meja duduk 5 orang berpakaian merah, sedang di tengah-tengah di kursi yang lebih tinggi dari keempat kursi yang diduduki oleh 4 wanita merah itu duduk seorang yang juga berkulit dan berwajah merah, Sinar metu itu berkilat terang, menunjukkan betapa tingginya ilmu kepandainya. Sedang wanita yang datang bersama Liong Ho duduk di samping kanan wanita merah yang bermata berkilat itu. Liong Ho duduk di muka mereka, seperti seorang persakitan yang menunggu pemeriksaan para jaksa dan menunggu keputusan fonis hakim, Ia duduk dengan tenang menatap satu persatu dari kelima wanita tadi, Liong Ho dengan sepintas lalu bisa membedakan bahwa wanita yang duduk di kursi yang lebih tinggi, tentunya adalah seorang nenek-nenek tua, Ia bisa melihat bentuk buah dada yang menonjol merah, wanita itu tampak buah dadanya sedikit gepeng, tidak menonjol tajam seperti keempat wanita lain, yang merupakan wanita-wanita muda. Nenek berkata Liong Ho, ia menahan rasa gelinya atas permainan yang ditunjukkan di depannya. Si wanita yang duduk di kursi tertinggi, mendengar sebutan itu tampaknya ia terkejut hampir saja ia bangun dari kursinya, matanya berkilat terang, tapi cepat-cepat ia tersenyum dan lalu berkata, Bocah! Hebat pandangan matamu, dari mana kau bisa mengetahui kalau aku seorang nenek? HMMM, nenek, meskipun pakaian tipismu berwarna dan berbentuk sama dengan wanita lainnya, huh, kau lupa sesuatu. Sesuatu apa potong si wanita merah yang duduk di kursi tertinggi? Tetekmu, tetekmu yang gepengpeot, berbeda dengan keempat wanita-wanita lainnya. Keempat wanita merah yang mendampingi si wanita tadi segera menolahkan kepala berbareng, memperhatikan ke arah apa yang disebut Liong Ho, memang benar buah dada itu agak gepengpeot. Begitu mereka menampak buah dada wanita itu, mereka tidak bisa menahan rasa gelinya. Keempatnya tertawa cekikikan, beraaak, tiba-tiba si nenek merah yang duduk di kursi tinggi menggeprak meja. Apa yang kalian tertawakan keadaan ruangan dalam kamar itu sunyi kembali hanya terdengar suara deburan-deburan ombak yang memecah memukul samping kapal. Dan terasa olengnya kapal layar itu. Hei, kalian menjanjikan mau menyerahkan pisau belati itu tiba-tiba Liong Ho membuka pembicaraan kembali. MMM titik terdengar si nenek merah berdengus. Hei, kalian sudah mengetahui namaku, tapi bagaimana kalian belum memperkenalkan nama masing-masing hingga sulit bagiku untuk bicara dengan siapa di antara kalian? HMM. Kami sudah melupakan nama, yang masih aku ingat adalah Dendam. Pembalasan Dendam. Jika kau hendak bicara, tatap saja mataku, berarti kau bicara padaku, bila kau hendak bicara dengan para pengawalku, kau pandang, tatap meti mereka. Pasti mereka akan melayani kau bicara. Mana pisau-pisau belati itu bertanya lagi Liong Ho. Si nenek merah yang duduk di atas kursi tinggi, melirik ke arah wanita merah yang berada di samping kirinya, sambil menganggukan kepala. Wanita tadi segera bangkit dari duduknya, lalu menghampiri sebuah lemari, dari sana ia mengeluarkan tiga bilah pisau belati. Setelah mana balik duduk kembali ke kursinya dan meletakkan ketiga bilah pisau itu di hadapan si nenek merah yang duduk di kursi tinggi. Kau lihat. Bukankah yang dua milikmu kata nenek merah yang menjadi pimpinan mereka? Liong Ho hendak menjulurkan tangan. Jangan sentuh bentak wanita merah yang mengambil pisau itu dari dalam lemari. Pisau itu telah direndam dalam racun, bila mana kau menyentuhnya, maka seluruh tubuhmu akan segera membusuk. Cepat Liong Ho menarik kembali tangannya yang tadi ia ulurkan untuk mengambil kedua bilah pisaunya. Apa maksud kalian bentak Liong Ho? Dan apa yang akan kau lakukan, nenek Apeot? Si nenek merah yang duduk di kursi tinggi yang ternyata memang seorang nenek, dengan tersenyum mengangguk-anggukan kepala, lalu mengambil ketiga bilah pisau belati itu, dengan sekali gerak, ketiga bilah pisau itu meluncur dan menancap di atas langit-langit ruangan dalam kamar itu. Kau tidak perlu memecahkan arti tulisan-tulisan yang terdapat dalam tiga bilah pisau belati itu, semua telah kami ketahui, ketiga bilah pisau belati itu sengaja kami rendam dalam racun yang sangat berbisa untuk mencegah pencurian terhadap benda itu atau pengkhianatan dari anak-anak muridku, Dari 40 orang anak muridku hanya seorang yang bisa memegangnya sedang yang lainnya bila mana menyentuh pisau-pisau itu, daging-daging mereka akan segera membusuk, meskipun kulit tubuh dilapisi pakaian kulit yang setebal apapun. Liong Ho mendungak ke atas, papan-papan langit-langit kamar yang tertancap ketiga pisau belati tadi tampak sekeliling papan langit-langit. Kini berwarna hitam akibat pengaruh racun yang terdapat pada pisau belati. Sedang di atas meja di mana tadi diletakkan ketiga pisau belati itu masih jelas terpeta warna hitam seakan-akan lukisan tiga bilah pisau. Hebat sungguh luar biasa racun yang melekat pada pisau-pisau belati itu. Tambah lama keadaan dalam kamar kapal layar tambah goncang, kapal layar itu kadangkala oleng ke kiri kanan, kadangkala seakan terbanting dari belakang ke depan sedang suara ombak laut yang memukul-mukul tepian kapal terdengar mendebur keras sekali. Membuat orang-orang yang duduk dalam kamar kapten itu mengikuti irama gerak goyang kapal layar tadi. Liyong Ho terdengar kembali si nenek merah berkata, kau sengaja dibawa kemari untuk mengambil pedang embun itu. Di mana pedang itu tanya Liyong Ho berdebar. Di sekitar pulau gunung api di laut Lam Hei kata si nenek. Pulau gunung api Liyong Ho heran. Menurut keterangan peta dan tulisan yang didapat dari tiga bilah pisau belati itu, pedang embun terdapat di pulau terpendam di dasar laut. Di sekitar pulau gunung api. Pulau terpendam tanya Liyong Ho. Si nenek merah mengangguk, katanya, tentang pulau terpendam, setiap tokoh rimba persilatan dari kalangan tua pernah mendengarnya, pulau itu terdapat di sekitar pulau gunung api, pada seribu. Tahun yang lalu telah terjadi perubahan alam di sekitar kepulauan tersebut, hingga pulau berikut penghuni tenggelam ke dasar laut dan hanya beberapa orang saja yang berhasil menyelamatkan diri. Cerita itu telah turun-temurun. Hanya tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa-apa penghuni pulau itu, juga tidak ada orang yang mengetahui bahwa sebilah pedang pusaka terpendam di dasar laut di atas pulau terpendam itu. M-m-m, jadi bagaimana kita bisa percaya ketiga bilah pisau itu merupakan peta dari pulau terpendam berkata si wanita merah yang duduk di sebelah kanan si nenek. Mungkin salah seorang dari mereka yang berhasil menyelamatkan diri membuat tiga bilah pisau itu, berkata Liyong Ho. Kau? Itulah, si nenek berkata. Kejadian ini sulit diilmiah, tapi dengan kepandayanmu dan berkat latihanmu di dalam lembah air terjun, kau sudah memiliki ilmu ampibi hingga sanggup hidup di dalam air. Apa Liyong Ho terjengkit bangun? Bagaimana kau tahu akan ilmu yang ku latih? Duduk, ayo duduklah, tidak perlu panik, muridku bukankah sudah pernah mengatakan setiap gerak gerikmu sudah dalam pengawasan kami selama bertahun-tahun, dan tentang lembah itu, aku pernah memasukinya. Haa, kau juga pernah memasukinya kata Liyong Ho terkejut. Mengapa tidak melatih ilmu itu? Bagi orang-orang yang sudah pernah melatih ilmu silat dari cabang lain tidak mungkin bisa melatih ilmu itu, begitu pula sebaliknya, bila mana memaksakan diri untuk melatih pasti orang itu akan mengalami jalan darah masuk api. Lebih-lebih selama berlatih orang diharuskan belum pernah memakan makanan-makanan selain dari buah-buahan. Kau masih kurang hati-hati, kitab semedi itu kau tinggalkan begitu saja di dalam guah-guah. Tanda seru. Mana kitab itu, apakah kau bawa tanya Liyong Ho? Sudah ku hancurkan, jawab si nenek merah. Hei siapa sebenarnya kalian tanya Liyong Ho? Belum waktunya kau mengetahui jawab si nenek. Perjalanan dilanjutkan. Suatu ketika, tiba-tiba dari luar datang memasuki seorang wanita merah, lalu berkata. Suhu. Puncak pulau gunung api sudah nampak. Putar haluan ke arah kiri perintah si nenek. Ayo kita naik ke geladak. D.W. Delatas geladak kapal layar merah Liyong Ho berdiri memperhatikan puncak pulau gunung api yang mengepulkan asap timbul tenggelam di permukaan laut. Pemandangan itu tidak mengherankan Liyong Ho meskipun tampaknya puncak gunung api itu timbul tenggelam di permukaan laut, tapi bukanlah pulau itu yang timbul tenggelam, tapi kapal layar merah yang ditumpanginya yang timbul tenggelam. Sebentar mumbul diangkat ombak setinggi gunung, kadangkala terhempas ke bawah ditinggalkan gulungan ombak yang menderu-deru. Kurangi kecepatan, perintah si nenek merah. Beberapa wanita merah segera menaiki tangga. Tanggunga tali, mereka melepaskan beberapa tali layar, Maka layar-layar yang sedang terkembang ketika tali-talinya terputus segera menggulung menyelorot turun, dan seketika kecepatan kapal layar itu berkurang. Putar ke kanan, perintah lagi si nenek merah. Sambil memperhatikan keadaan letak arah pulau gunung api. Kurangi kecepatan perintah lagi si nenek. Maka satu tiang layar kembali melorot turun. Kecepatan lajunya perahu tambah berkurang. Diombang ambingkan ombak. Ambil arah barat laut, terdengar pula si nenek memberi perintah. Di sebelah barat laut pulau gunung api, perahu layar merah menurunkan south, layar-layar sudah tidak berkembang lagi, ombak-ombak menggunung berkejar-kejaran mengombang ambingkan kapal layar. Kira-kira di bawah sini letaknya pulau yang terpendam, nah kau terjunlah, sebelum kau naik. Kira-kira ke permukaan, kami selama itu menunggu. Selamat bekerja. Tanpa mengucapkan sepatah katapun Liong Ho terjun ke dalam lautan. Baru saja Liong Ho menerjunkan diri, tubuhnya diombang ambingkan ombak. Tapi begitu Liong Ho memasuki lebih dalam tekanan ombak berkurang, akhirnya sudah tidak terasa lagi tekanan ombak. Ia terus meluncur turun. Ikan-ikan kecil beraneka warna beriring berkelompok berenang kian kemari. Di atas karang-karang laut ikan-ikan karang berenang kejar-kejaran. Liong Ho melangkahkan kakinya di dasar lautan seakan ia berjalan di tanah daratan. Sementara kapal layar merah masih menunggu di perairan pulau gunung api. Metap para awak kapal memperhatikan gerakan tubuh Liong Ho yang makin lama makin tenggelam ke dalam, kemudian tak tampak pula bayangannya. Puncak gunung api yang mengepulkan asap hitamnya kadangkala mengeluarkan suara letusan-letusan. Suhu terdengar suara kejut salah seorang wanita merah ditujukan kepada si nenek merah. HMMM. Dengu si nenek merah. Belakangan ini seringkali pulau gunung api itu mengeluarkan letusan-letusan, mungkin. Tanda petik. Baru berkata sampai di situ, tiba-tiba terdengar kembali suara letusan gunung berapi, letusan itu lebih keras daripada letusan-letusan yang terdahulu. Suhu, apakah pulau gunung api ini akan meletus? HMMM, kalau dilihat dari letusan-letusan, mungkin gunung berapi ini akan segera meletus. Beberapa kali terdengar pula suara letusan-letusan dari puncak gunung berapi yang mengeluarkan asap, kini tampak letusan-letusan itu mengeluarkan bara api yang menjulang tinggi setiap kali terjadi letusan. Pulau sekitar pulau gunung api itu bergerak, seakan terjadi gempa bumi, gerakan-gerakan itu juga terasa sampai di kapal layar yang mereka tumpangi. Si nenek merah yang menyadari bahaya hatinya bergoncang keras, meskipun tidak tampak perubahan wajahnya, tapi sinar matanya memancarkan cahaya kekhawatiran. Sedang para anak buah kapal yang terdiri dari wanita-wanita berkulit merah, tampak mereka sudah gelisah sedemikian rupa, hanya mereka tidak berani mengemukakan sesuatu di hadapan seng kapten kapal yang juga merupakan suhu mereka. Setiap gerak mete berganti-ganti memandang ke atas puncak gunung berapi yang letus-letus mulai mengeluarkan lahar meleleh turun, kadang kalah matemati mereka menatap ke bawah dasar laut, tapi di sana tak tampak. Bayangan Liong Ho, yang tampak hanya beberapa kelompok ikan yang berlarian menyingkir dari getaran air yang diakibatkan dari letusan-letusan tadi. Suhu, apakah tidak lebih baik kita menyingkir lebih dulu dari pulau gunung api ini menunggu munculnya Liong Ho berkata si wanita merah yang berdiri di sebelah kanan si nenek merah. HMM, jika gunung berapi ini meletus, tubuh bocah itu akan segera hancur isi dalamnya. Getaran letusan yang terbawa oleh arus air akan menghancurkan setiap makhluk yang hidup di dalam air, meskipun tubuh mereka masih utuh, tapi isi dalamnya hancur. Sudah pasti mereka akan menjadi korban letusan gunung berapi ini, tidak terkecuali si bocah. Bahkan getaran letusan akan terasa ribuan li dari tempat ini, kukira juga kapal kita akan segera tenggelam, lebih-lebih keadaan ombak yang begini besar, ditambah dengan letusan gunung berapi akan mengakibatkan gempair yang hebat. ARAAAA, suhu liat. Darah, darah. Tanda petik. Penang bodoh bentak si nenek merah. Tapi, darah itu, apakah bukan darah liong hou, terdengar pula suara salah seorang wanita merah yang sudah mulai panik. Bledur, Bumengkawah. Pulau gunung api memuntahkan lahar panas yang memerah meleleh meluncur menuruni lereng-lereng pulau gunung api. Kembali tampak gumpalan merah mumbul di permukaan air laut diumbang ambingkan ombak. Akibat letusan-letusan pulau gunung api yang kian lama kian keras, terasa kini gutaran itu sampai memengaruhi kapal layar. Letusan-letusan pulau gunung api, terasa sampai di dasar laut. Liong hou yang baru saja menginjakan kakinya di dasar laut, tiba-tiba menampak seekor ikan hiu besar dengan cucu yang bergigi tajam meluncur ke arahnya. Nampak ikan itu bergerak cepat tubuhnya kadangkala meliuk ke kiri kanan seakan sedang membingungkan pandangan mata Liong hou. Dengan tenang Liong hou menunggu datangnya ikan hiu yang memang akan menyerang tubuhnya. Begitu ikan itu tepat berada di mukanya, cepat ia bergeser ke kiri, dengan kepalan tangannya menghajar batok kepala ikan itu hingga ambles seluruh kepalanya. Dari kepala ikan hiu yang remuk, mengambang darah merah. Sedang ikan hiu itu menggelusur terus. Baru saja kepalan tangan Liong hou ditarik, darah ikan hiu mengambi yang di sekitar air laut itu, menimbulkan bau amis yang merangsang ikan-ikan hiu lainnya mendatangi tempat itu. Kini dari arah di mana ikan hiu yang sudah menjadi korban mendatangi sepuluh ekor yang nampaknya lebih ganas dan lebih besar dari ikan hiu yang pertama datang. Liong hou segera menghindari dari kerewelan ikan hiu itu, tubuhnya cepat berenang meninggalkan daerah berdarah. Ternyata ikan-ikan hiu itu tertarik dengan bau amis darah tadi, mereka terus meluncur ke arah mengembangnya darah merah, kemudian berserabutan menggigiti bangka ikan hiu yang sudah mati. Hanya dalam sekejap mati saja bangka ikan hiu tadi sudah lenyap berpindah ke dalam perut kawan-kawannya sendiri. Begitu santapannya habis rupanya ikan-ikan hiu itu memang sedang kelaparan, begitu menampak gerakan liong hou yang berenang menjauhi, mereka berebutan mengejar ke arah liong hou. Mendapat serangan sepuluh ekor lebih ikan-ikan hiu yang besar, liong hou agak sulit menghadapi serangan demikian di dalam air, meskipun ia bisa tahan sekian lama tapi kepandayan renang makhluk-makhluk air ini bukanlah tandingannya. Selagi dalam keadaan bingung, mendadak seekor ikan hiu yang berenang lebih dulu menerjang ke arah perutnya. Cepat liong hou mengelak ke samping, tapi begitu ia bergerak ke samping, dari atas kepalanya meluncur pula seekor ikan hiu raksasa yang hendak memotong lehernya dengan cucut-cucut yang bergigi seperti gergaji. Belum lagi ia sempat mengelakkan samberan ikan hiu di atas kepalanya, tiba-tiba tubuhnya sudah terkurung oleh sekelompok ikan-ikan hiu, dari depan belakang kiri kanan atas, bahkan kakinya hampir saja putus disambar salah seekor ikan hiu. Dalam keadaan panik demikian, tiba-tiba ia teringat akan kalung tasbihnya yang didapatkan dari lembah air terjun, segera ia meloloskan kalung tasbih itu, dan memutarkan melindungi tubuhnya. Maka tak lama terdengar suara krak, terok, beberapa kali dan darah pun bermunkratan dari kepala-kepala ikan hiu yang tersambar oleh sabetan kalung tasbih liong hou, maka kini keadaan berubah, beberapa ikan hiu yang masih belum kena sasaran tasbih, segera menyerang ke arah kawan mereka yang mengucurkan darah. Gerakan liong hou tidak sampai di situ, begitu ada kesempatan, segera kalung tasbihnya bergerak pula, maka ikan-ikan hiu yang berusaha akan memakan kawan-kawan mereka kini menjadi korban kalung tasbih, dan tak lama seluruh ikan-ikan hiu itu sudah bergelimpangan, darah mereka mengembiar naik ke atas permukaan laut. Dengan masih memegangi kalung tasbihnya, liong hou meluncur berenang, ternyata gerakan berenang di bawah air lebih cepat daripada ia melangkahkan kakinya berjalan di dasar laut. Matanya yang sudah terlatih baik, kini dapat melihat dengan tegas pemandangan yang terpeta di dasar lautan, beraneka macam warna dan bentuk karang berkembang-kembang hidup bergerak-gerak seakan makhluk bernyawa, ikan-ikan karang berseliwaran berkelompok-berkelompok menambah keindahan taman di bawah laut. Liong hou terus berenang mencari tempat di mana tersimpannya pedang embunyang. Menurut si nenek merah pedang itu tersimpan di atas pulau yang telah tenggelam. Kini mata liong hou dapat melihat sebuah bukit karang yang menonjol, menggunung, segera ia berenang ke sana, tapi tiba-tiba saja perutnya dilibat oleh benda hitam yang menjulur panjang seperti ular, Libatan pada perut liong hou itu begitu erat, sudah beberapa kali ia berusaha memutuskan benda yang melibat perutnya dengan menyabatkan tasbihnya, tapi libatan itu kian keras, hingga perutnya dirasakan terjepit oleh benda bulat, terasa seakan perut itu hampir putus. Dengan mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya dari hasil latihan semedi di dalam air terjun, liong hou masih bisa bertahan dari cekikan makhluk yang melibat perutnya. Kini ia tidak lagi melakukan gerakanlah mengikuti setiap gerak dari makhluk yang melibatnya, sedang tenaga dalamnya dikerahkan dengan kekuatan tetap untuk menahan cekikan itu. Tubuh liong hou perlahan tertarik, dan kini mendadak meluncur pula makhluk yang sama, kini kaki liong hou dilibat keras sekali dengan berbarengan liong hou ditarik, memasuki sebuah lubang besar. Di dalam lubang tadi keadaan tampak gelap, sedang makhluk-makhluk yang melibat tubuhnya terasa tambah banyak menyelusuri tubuhnya, dalam keadaan gelap itu metal liong hou terus jelilatan mencari sesuatu yang kira-kira dapat dibuat pegangan untuk meloloskan diri, bahkan ia ingin mengetahui binatang apakah yang kini melibat tubuhnya, dalam keadaan pikiran yang kacau penuh dengan rasa seram dan takut. Tampak di sudut sebelah dalam dua sinar kelap-kelip, sedang di bawah sinar kelap-kelip itu samar-samar bergerak-gerak beberapa makhluk aneh yang sama bentuknya dengan yang melibat tubuhnya, hanya lebih pendek. Liong hou lambat tapi pasti tertarik ke arah di mana terdapatnya dua sinar kelap-kelip sebesar manggis. ARAAA, kini ia tahu sudah, kedua sinar yang berkelap-kelip itu adalah dua buah metu binatang yang sedang menarik tubuhnya dengan tangan-tangan panjangnya, ternyata kini ia sedang bertarung melawan maut dengan seekor gurita raksasa. Dengan kecerdikan otaknya Liong hou tidak melakukan perlawanan, dibiarkan kaki dan perut yang sudah dibelit oleh kumis-kumis gurita raksasa tadi, sedang tangan yang masih memegang tasbih, ia tekukan diletakkan di atas libatan kumis gurita yang melibat tadi agar bila salah satu kumis gurita melilit bagian dadanya, tangannya masih bisa digerakkan untuk menghajar kepala gurita raksasa. Secepat pikirannya bergerak, secepat itu pula tubuhnya ditarik ke arah kepala gurita raksasa, ternyata kepala itu tampak sebesar tempayan. Liong hou mengukur-ukur jarak antara metu dan tubuhnya, begitu jarak itu sudah demikian dekat, maka tangan kanannya segera bergerak, dengan kekuatan penuh ia menghantamkan tasbihnya ke arah tengah-tengah di antara kedua metu cumi-cumi raksasa tadi. Duk, belas, darah berhamburan dari atas kepala cumi-cumi raksasa itu, libatan tubuh Liong hou mengendur akhirnya terlepas sama sekali. Keadaan dalam lubang itu gelap, Liong hou merabah-rabah dinding-dinding lubang itu, tak lama ia mendapatkan sebuah lubang lagi, tubuhnya segera memasuki lubang berikutnya di balik lubang itu tampak masih gelap pekat. Bernang kembali ke arah bagian lain, tangannya tetap merabah-rabah, ternyata juga setiap ruangan yang dilaluinya tetap gelap tak tampak sinar penyerangan. Suara letusan-letusan pulau gunung berapi terdengar sampai di dasar laut, kian lama letusan itu kian keras sedang getaran air seakan tekanan yang menghimpi tubuhnya. Cepat Liong hou berenang meninggalkan lubang gelap itu, jauh di mukanya tampak sinar terang menyorot masuk. Itulah jalan keluar dari sarang gurita raksasa yang tadi menyeret tubuhnya ke dalam lubang itu. Tapi baru saja ia hendak keluar dari lubang itu, di bawah lubang yang tembus sinar terang ternyata masih terdapat lubang yang menurun ke dalam. Liong hou batal keluar, ia berenang memasuki lubang di bawah, di dalam lubang itu terdapat sebuah ruangan yang berlumut di sana-sini tumbuh karang-karang laut, ikan-ikan kecil beraneka warna berenang kian kemari. Karena tembusnya sinar dari lubang tadi keadaan ruangan itu agak samar-samar terang. Selagi Liong hou memperhatikan keadaan ruangan itu, tiba-tiba seekor ular putih sepanjang setengah depa berliuk-liuk meluncur menuju ke arahnya. Liong hou cepat menggunakan kalung tasbihnya memukul ular yang datang meluncur menggigit ke arahnya. Duh! Kepala ular itu terhajar oleh hujung rantai tasbih, tapi aneh, tidak seperti ikan hiu dan juga gurita raksasa yang begitu terhajar pasti kepalanya remut mengocorkan darah. Ular ini begitu terkena serangan tasbih, segera melejitkan kepalanya ke atas, buntutnya yang putih mengkilap menyambar ke arah tangan kanan Liong hou yang menyerangnya dengan tasbih. Serangan buntut ular itu berhasil dilakan, tapi tiba-tiba kepala ular yang meluncur ke atas kini balik menukik menghajar ubun-ubun Liong hou. Gerakan itu sangat cepat sekali, sehingga Liong hou hampir saja tidak dapat mengelakan serangan maut tadi, tapi dengan gerakan yang gesit sekali Liong hou melesat menghindari serangan ular putih itu. Si ular putih yang tiga kali serangannya berhasil dilakan, kini ia tidak menyerang kembali, buntut ular itu meliuk-liuk melingkar, kemudian memanjang kembali sedang kepalanya bergoyang-goyang ke kiri ke kanan. Kepala Liong hou bergerak-gerak mengikuti gerakan kepala ular itu, sambil terus berenang mundur. Sedang tasbihnya siap sedia untuk membuat penjagaan dan penyerangan. Kepala ular yang bergerak ke kiri ke kanan meluncur maju lagi mendekati Liong hou, sedang buntutnya berlengkok-lengkok. Liong hou yang terus mundur, tiba-tiba belakang tubuhnya terbentur sesuatu, jalan mundurnya terhalang oleh benda tadi, ternyata itulah dinding batu yang berlumut. Begitu tubuh Liong hou mepet di dinding batu, ular yang tadi meluncur perlahan, tiba-tiba ular itu mundur cepat gerakannya berlengkok-lengkok. Meta Liong hou terbelalak, ia heran atas tingkah laku binatang laut yang aneh ini, tapi ia bisa menduga pasti setelah mundur ular ini akan menyerang tubuhnya, maka cepat-cepat Liong hou membuka pakaian kulit macannya, ia akan menggunakan pakaian kulit macan itu sebagai senjata guna menutup kepala ular putih tadi, apabila kepala ular putih itu sudah tertutup dengan pakaiannya, dengan mudah Liong hou akan segera menyabetkan rantai tas bihnya. Baru saja pakaian kulit macan Liong hou terlolos dari tubuhnya, tiba-tiba ular putih itu meluncur datang. Tangan kiri Liong hou yang memegang pakaian kulit macannya segera digerakkan, ia akan menghajar kepala ular itu dengan pakaiannya, tapi anehnya, si ular putih seakan tahu apa yang akan dilakukan Liong hou, tiba-tiba saja gerakannya berubah, bukan kepalanya yang meluncur terus tapi buntut ular itu tiba-tiba melesat ke bawah menyambar kaki Liong hou, hampir saja terlambat, jika saja Liong hou lengah, pasti kakinya terbelit oleh ular putih itu, sedang kepala ular tadi mengikuti arah buntutnya meluncur ke bawah, kepala ular itu bergerak mencaplok benda vitalnya Liong hou yang berbentuk ular pendek tergantung telanjang bulat. Kurang ajar, ular laknek, teriak Liong hou sambil mengelak ke samping menyelamatkan anggota vitalnya dari caplokan mulut ular. Setelah serangannya mengalami kegagalan kembali, ular itu melesat meluncur menjauhi tubuh Liong hou, kini ular putih itu menggelinding-gelinding di batu-batu karang. Menampak kelakuan ular yang demikian mendongkolkan hati, dari hawa takut kini berubah menjadi hawa panas yang membara, ia segera melepaskan pegangan kalung tasbihnya juga pakaian kulit macannya yang dipegang di tangan kirinya ia buang ke atas karang, kemudian dengan tangan kosong telanjang bulat Liong hou perlahan melangkah mendekati ular yang sedang bergulingan. Liong hou sudah dekat, dengan tangan kosong ia akan membunuh ular itu, atau dirinya yang akan jadi santapan ular putih tadi, ia daripada dipermainkan oleh binatang, lebih baik mati, atau membunuh binatang itu lebih dahulu. Ular yang bergulingan di atas karang-karang tadi mengetahui seng lawan mendekati kini mumbul ke atas, dengan mendadak saja meluncur menyambar ke leher Liong hou. Dengan tangan kanan Liong hou menangkap leher ular, dan dengan cepat berbarengan tubuhnya melesat ke samping menyambar buntut seng ular. Setelah berhasil menangkap kepala dan buntut ular terasa telapak tangannya licin, perasaan jijik menyerang hatinya, hampir saja Liong hou melepaskan cekalannya karena rasa jijik tadi, tapi dengan memeramkan matanya, ia membetut tubuh ular itu, ditariknya. Kret! Dengan masih memeramkan matanya Liong hou membetut terus tubuh ular itu sehingga dirasakan ular itu putus menjadi dua potong. Begitu dia membuka matanya, tiba-tiba saja hampir jatuh ngusruk di atas karang saking kaget dan terkejutnya. Hatinya berdebar-debar keras, darah di dadanya dirasa bersembur keras, sedang matanya mendelik melihat apa yang berada di tangannya. Lama Liong hou mematung di dalam air, ia menggigit bahunya sendiri, ternyata terasa sakit, ia bukan dalam keadaan mimpi. Suasana di dalam ruangan di bawah air yang tadi samar-samar terang kini telah menjadi terang, tapi terang itu terang pudar memutih, bukan terang. Seperti cahaya lampu, tapi terang seperti beningnya air embun di waktu pagi. Inilah pedang embun teriak Liong hou dalam hati. Ternyata ular yang tadi menyerang diri Liong hou dan akhirnya tertangkap olehnya dibetot putus itu adalah jelmaan dari sebilah pedang yang menjelma menjadi ular, kemudian setelah terbetot oleh tenaga kekuatan Liong hou, menjelma kembali menjadi sebilah pedang, kini di tangan kanan yang tadi merupakan kepala ular terpegang sebilah pedang putih memancarkan sinar putih bening laksana air embun pagi, sedang di tangan kiri tercekal sarung pedang. Liong hou meluruskan pedang itu ke atas kemudian dikecupnya tubuh pedang tadi lalu ia memasukinya ke dalam sarungnya kembali, lama ia tidak berani melepaskan pegangannya, kuatir kalau pedang itu kembali menjadi ular. Setelah beberapa saat tidak ada perubahan, maka barulah ia menggigit pedang itu, dengan cepat ia menggunakan pakaian macannya, mendadak selembar wajah Liong hou menjadi merah, dan tubuhnya seketika menjadi dingin. Ia teringat kisah yang dibacakan Cheng Ne Chin Jin bahwa terciptanya pedang ini mengorbankan nyawa seorang gadis dan seorang ibu, maka mengingat itu wajahnya berubah merah seketika, ia teringat dirinya dalam keadaan telanjang bulat, seketika tubuhnya menjadi dingin, timbul pikiran takutnya kalau kedua arwah gadis dan ibu tadi menjadi setan, kuatir kalau-kalau pedang ini menjelma kembali menjadi setan penasaran yang akan menelan tubuhnya hidup-hidup. Maafkan kata Liong hou dalam hati yang gemetar sambil memegangi pedang itu, kedua arwah yang menciptakan pedang ini sesuai dengan sumpah terciptanya dan juga tidak mensiasiakan pengorbanan, maka aku akan menggunakanmu untuk membasmi segala macam setan dan siluman yang mengganggu ketertiban, demi keadilan dan kebenaran, terutama membelah hak-hak kaum wanita lemah. Setelah berkata begitu, Liong hou menyisipkan pedang itu di belakang gegernya, lalu memungut kembali rantai tasbihnya, dan berjalan keluar meninggalkan ruangan tadi. Tapi baru saja ia meluncur berenang, tiba-tiba teringat sesuatu, ia kembali ke dalam ruangan tadi memperhatikan keadaan sekitar tempat itu. Aaaa, ternyata batu karang tempat tular tadi bergulingan, adalah sesosok kerangka manusia yang masih lengkap. Hati Liong hou bimbang, apakah kerangka-kerangka ini ia angkat naik ke darat dan dikuburkan di daratan ataukah ia menggali tanah di dasar laut ini memakamkan kerangka tadi? Bum! Tubuh Liong hou tergetar hebat, bunyi letusan pulau gunung api menggetarkan dasar lautan, keadaan ruangan itu kini mulai retak, belum lagi sempat Liong hou berpikir terdengar pula dua kali suara letusan, Bum! Bum! Maka, ambruklah langit-langit ruangan itu, entah dengan kera bagaimana tanpa disadari tubuh Liong hou terdorong mumbul ke atas, sedang ruangan itu telah ambruk mengubur kerangka-kerangka tadi di dasar laut. Suasana di permukaan laut tambah panas, letusan-letusan pulau gunung berapi semakin gencar dan semakin keras, api yang keluar dari lubang kawah membuat keadaan di sekitarnya memerah panas. Bum-bum! Ombak yang menggunung, mengombang ambingkan kapal layar merah di permukaan laut. Suhu, pulau itu akan segera meletus. HMM, tutup mulutmu, jika tidak, kau akan ku lemparkan ke dasar laut bentak si nenek merah. Tapi, tanda petik, cukup. Jika pulau ini meletus sebelum bocah itu muncul, tidak ada gunanya kembali ke dunia ramai, lebih baik mati bersama-sama di sini, menjadi umpan ikan daripada menjadi umpan manusia palsu penuh akal tipu muslihat licik. Tanda petik. Bum, bum, bum. Hampir dirasakan pecah kapal layar merah dibanting ombak yang ditimbulkan oleh letusan-letusan pulau gunung berapi. Liyong Ho yang berenang menuju permukaan air dirasakan dadanya terhimpit oleh tekanan air yang menggempah akibat letusan pulau gunung api. Tadi, penaganya diimpos, seluruh latihan-latihan samadinya diingatnya satu persatu, akhirnya ia berhasil menyatukan ingatan latihan samadinya, maka dengan mengumpulkan seluruh kekuatan inti dari latihan-latihannya, tiba-tiba tubuhnya meluncur ke atas dengan kecepatan laksana roket meluncur dari dasar laut meluncur ke permukaan laut. Bum, bum. Kembali gunung berapi meletus. Tjut. Melewati gulungan ombak yang menggunung tubuh Liyong Ho meluncur keluar dari dalam air terus meluncur ke udara, dengan berjumpalitan beberapa kali, tubuhnya meluncur turun dengan ringan di atas de kapal layar merah. Terdengar suara pujian-pujian anak kapal, memuji kepandayan si pemuda yang luar biasa mengagumkan. Cepat angkat sauh, teriak si nenek merah kemudian. Bum, blegur. Goncangan hebat. Gunung berapi meletus, berhamburan letusan-letusan mengakibatkan gempa air yang luar biasa, kapal layar merah yang baru saja mengangkat sauhnya terlempar di bentur ombak yang menggunung, air laut memasuki de kapal layar, kapal layar merah bergoyang, diombang ambingkan, para anak buah kapal porak. Poranda terpelanting berguling-gulingan di atas dek. Bum. Liyong Ho. Cepat pegang kemudian gantikan mereka. Teriak si nenek merah. Liyong Ho yang tidak mengerti seluk-beluk kapal, mendapat perintah si nenek ia menengok ke kiri ke kanan, Gelur, debur ombak menerjang tubuhnya, tapi si pemuda masih berdiri tegak. Hai, hai, cepat, teriak salah seorang wanita merah menggapaikan tangan kirinya ke arah Liyong Ho sedang tangan kanannya memegangi tali tiang layar. Liyong Ho cepat menghampiri wanita itu, lalu ia diajak naik ke atas tempat kemudi kapal, Di sana beberapa orang wanita merah sedang memegangi kemudi, dengan terombang ambingkan keadaan kapal yang terbanting-banting dihempas sombak. Cepat tampil alih teriak wanita merah yang sudah kepayahan menahan kemudi kapal. Liyong Ho mengerti, ia segera mengambil alih kedudukan, segera dengan kedua tangannya, ia mengendalikan arah kemudi itu. Tetap arahkan ke utara, teriak nenek merah dari atas geladak, naikkan layar tengah. Tanda petik. Tambah lama ombak tampak menggunung suara-suara letusan pulau api kian gencar, akhirnya lambat laun tak terdengar pula. Pulau gunung berapi yang menjulang megah di tengah. Lautan biru perlahan-lahan tenggelam, akhirnya lenyap di telan air. Ah ya, bocah, dan serahkan kemudi kepadanya, si nenek menunjuk ke arah seorang wanita merah, kau turut aku ke kamar. Saat itu hari sudah gelap, keadaan angin laut tenang, suara deburan ombak yang memukul-mukul buritan perahu terdengar lemah tidak sekuat. Ketika mereka baru berlayar mendatangi pulau gunung api, suasana kamar kapten terang-benderang diterangi beberapa batang lilin-lilin besar yang dipasang di setiap dinding-dinding kamar. Di tengah-tengah kamar tergantung lampu gantung yang memancarkan sinarnya. Pakaian liong hou masih basah, rambutnya terurai sebatas bahu, matanya memancarkan sinar biru terang menatap si nenek merah yang duduk di atas kursi dengan diapit oleh empat orang pengawalnya. Bocah, coba perlihatkan pedang embun itu, berkata si nenek merah. Dengan masih berdiri tegak liong hou menjawab, kau boleh lihat, tapi ingat. Kalian jangan bergerak dari tempat masing-masing, bila mana kalian main gila, jangan salahkan aku berlaku kejam dan tidak kenal budi. MMM, kami tidak menuntut budi, tapi menuntut dilaksanakannya syarat yang pernah kau sanggupi. NGG, dengus liong hou. Dari belakang gegernya ia mengeluarkan pedang embun. Lihatlah. Lihat baik-baik, aa, aa, aa duduk. Jangan bergerak kalau tidak. Tanda petik. Bocah potong si nenek. Cepat kau cabut pedang itu, aku ingin melihat pedangnya bukan serangka yang karatan. Tanda petik. Seret, kerlap. Pedang embun keluar dari serangkanya, suasana dalam ruangan kapali yang terang-benderang di sinari-sinar lampu, kini berubah terang pudar, demikian beningnya, sinar bening menembusi keluar ruangan. Aa, 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 ah, terdengar suara keluh si nenek beserta keempat pengawalnya. Apa yang mereka saksikan sungguh luar biasa, bentuk tubuh pedang itu tidak seperti pedang-pedang biasa, berliku seperti bentuk keris, sedang warna pedang putih pudar dari sana tampak terotolan air yang menggenangi batang pedang. Embun, pedang berembun, gumam si nenek merah. Seret, kembali pedang embun masuk ke dalam serangkanya, cepat lionghou menyelipkan kembali di balik gegernya. Tapi baru saja tangan rab bergerak, tiba-tiba si nenek merah dengan diikuti oleh keempat pengawalnya menyerbu ke arah lionghou. Serbuan mendadak ini membuat hati si pemuda terkejut, tapi dengan cepat ia jejakan kakinya, kelut, berak, tubuh lionghou melejit ke atas, menubruk langit-langit ruangan yang menjadi hancur berantakan, setelah lolos dari kamar itu lionghou turun terjun ke dalam laut. Si nenek merah yang tubrukannya mengenai tempat kosong, bukan cepat mengejar tubuh lionghou, tapi mereka tertawa berkah-kahkan. Sungguh ganjil kelakuan golongan kupu-kupu merah. Lionghou yang terjun ke dalam laut, ia dengan menggunakan ilmu amfibinya berenang menuju ke arah tujuan kapal layar, gerakan lionghou ternyata lebih cepat dari gerakan kapal layar merah, tubuhnya bagaikan kapal silam, kadangkala kepalanya mumbul di permukaan air, kemudian lenyap kembali. Akhirnya setelah ia menampak lampu-lampu para nelayan yang mencari ikan di malam hari dengan tetap berenang di bawah air, ia menuju ke darat mencari tempat yang sunyi. Lionghou merebahkan dirinya telentang di pasir putih, sekali-kali ombak yang menggulung ke pantai menggelas dirinya. Lama ia memandangi bintang-bintang yang kelap-kelip di langit, pikirannya melayang-layang memikirkan jejak lenyapnya kedua orang tuanya. Tiba-tiba melayang lima sosok bayangan mengurung dirinya, belum lagi lionghou mengetahui siapa yang datang, segulungan angin kuat menyambar kepalanya sedang empat bilah pedang menyerang datang menusuk perut, dada, leher dan paha kirinya. Lionghou memiringkan tubuh dengan kaki ke atas ia melejit ke udara, melewati kepala para penyerang gelap kemudian berdiri tegak di tepi pantai membelakangi para pengeroyok. HMM, jago-jago hadramaut, gumam lionghou, ia mengenali orang yang bertubuh hitam berbulu, berambut keriting, bercambang dan berkumis, dengan mengenakan jubah panjang warna putih berkalung tasbih. Sedang sebelah metu kanannya sudah buta, itulah habib yang pernah menempur dirinya di dalam rimba dalam perjalanan ke kota raja. Hampir saja Lionghou binasa di tangan jago itu. Hoi iiii, teriak lima orang jago hadramaut. Dari mana kau mengenali kami adalah jago-jago hadramaut? Tanya salah seorang di antara mereka.